Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tribuners Bersama saya Rahmat, reporter Tribun Sumsel Dari Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan Tribuners Bahwa telah terjadi banjir yang melanda di wilayah dua wilayah kecamatan Yaitu sebagian desa dan kelurahan di kecamatan Karangdapo Dan sebagian desa dan kelurahan di kecamatan Rawas Ilir Dari informasi yang kami himpun Tribuners Baik dari keterangan warga maupun dari keterangan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Musirawas Utara Wilayah yang sudah terendam banjir Seperti wilayah kelurahan Karangdapo Desa Karangdapo I Kemudian di kelurahan Bingintaluk Desa Brengin Makmur I Di kecamatan Rawas Ilir Hingga ke desa bagian hilir Di desa Pauh kecamatan Rawas Ilir Untuk informasi juga Tribuners Di desa-desa atau kelurahan yang memang menjadi daerah langganan banjir ini Rumah-rumah mereka mayoritas Jenis rumah panggung atau rumah bertingkat Sehingga mereka saat ini masih bertahan di lantai dua rumah mereka Sejumlah warga juga memindahkan sepeda motor Ke tempat yang lebih tinggi Dari rumah mereka yang sudah terdampak banjir Terima kasih telah menonton! Untuk beraktivitas sehari-hari Warga yang desanya terdampak banjir Beraktivitas menggunakan perahu biduk Layaknya seperti sepeda motor Hampir setiap rumah di desa ini Memiliki perahu biduk Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Musila Sutara Hingga saat ini masih melakukan pendataan Jumlah rumah warga yang terdampak banjir di dua wilayah kecamatan ini Banjir di dua wilayah kecamatan ini Yaitu di Kecamatan Rasili dan Kecamatan Karangdako Memang menjadi bencana langganan Warga juga menganggapnya sudah terbiasa di landa banjir Untuk fasilitas umum seperti sekolah, kantor kelurahan Sudah lumpuh Namun untuk puskesmas dan kantor kecamatan, kantor kepolisian Tidak terganggu Karena bukan berada di desa tempat Saya mengabarkan terjadi banjir ini Tribuners Terima kasih telah menonton!